Alhamdulillah kita habis lahiran di rumah sakit JIH dan aku pribadi merasa bersyukur banget ngerasa gak salah pilih rumah sakit karena kita ada tiga pilihan rumah sakit ya tadinya ya. Terus tadinya kita sempat galau mau dimana akhirnya Mas Hanung yang menguatkan aku untuk kita di JIH karena jujur awalnya aku sempat takut karena buatku JIH ini adalah rumah sakit rujukan Corona tapi gimana kamu meyakinkanku kemarin? Ya buat aku tuh ketika rumah sakit sudah menjadi rujukan Corona itu berarti rumah sakit juga terpilih berarti rumah sakitnya udah kredibel dan bukan berarti kemudian kalau menjadi rujukan Corona orang datang disitu pasti akan terkena Corona belum tentu juga seperti itu. Malah rumah sakit yang menjadi rujukan Corona itu berarti rumah sakit udah siap karena itu makanya dengan adanya kita disini sebenarnya juga kita memberitakan kepada teman-teman semuanya kepada masyarakat yang ada di Yogyakarta di Sleman. Itu kan bahwa rumah sakit JIH ini rumah sakit yang siap dan betul kami yang tadinya merasa galau, merasa bingung mau lahiran dimana dan ada stigma bahwa yang namanya kota di selain Jakarta itu tuh rumah sakitnya gak ada yang bener. Kota rumah sakitnya itu rumah sakit udik tapi disini Jogja International Hospital ya Jogja International Hospital memberikan satu kepelayanan yang bener-bener internasional. Luar biasa sih. Luar biasa dan standarnya kalau kita bayangkan dengan bandingan dengan yang di Jakarta, rumah sakit yang internasional yang di Jakarta itu hampir sama dan kayaknya lebih bagus. Lebih bagus serius. Lebih bagus. Itu yang aku kaget. Jadi pertama yang soal Corona, aku coba meyakinkan diri kita datang kesini ternyata emang penanganannya untuk pasien yang terindikasi Corona aja dari mereka datang di pintu depan itu udah beda tempat. Jalurnya beda, gedungnya beda, lantainya juga berbeda. Jadi pasien yang sehat dan pasien yang mungkin terindikasi Corona itu udah dipisahkan dari awal pintu masuk. Terus apa namanya yang kedua juga pas nyampe sini rumah sakitnya pelayanan emang tidak semenyeramkan membayangkan ada Corona atau apa gitu tapi semua ditangani dengan baik. Dan kalau tadi Mas Hanung bilang soal rumah sakit dibandingkan dengan Jakarta, jujur aku belum menemukan pelayanan seterbaik ini dimanapun. Jadi aku bener-bener kayak wah ini rumah sakit bagus banget. Aku kalau disuruh bandingkan sama Jakarta juga aku masih bingung di Jakarta mana ya yang semaksimal ini ya. Puas banget, puas, nyaman, luar biasa sih. Jangan betah tapi. Bahaya, makanannya enak banget, kamarnya nyaman, pelayanannya luar biasa, semua serba lengkap. Ya itu bahayanya jangan sampai betah. Karena mungkin banget betah. Kalau aku yang paling berkesan karena aku yang mengalami seluruh timnya itu bener-bener menenangkan kalau iya sih. Dari mulai kita persiapan mau operasi sesar, kita masuk ke ruang operasi sampai selesai operasi itu seluruh tim medisnya luar biasa banget. Jadi membuat aku yang tadinya sangat ketakutan menjadi nyaman gitu sih. Iya, dan juga ternyata perawat-perawatnya yang ada di, yang menangani sasaknya juga sebetulnya kan juga perawat-perawat seorang ibu-ibu juga ya kan. Dan ternyata mereka juga mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit ini. Jadi nggak terus serta-merta kita dispesialkan gitu ternyata tidak. Jadi semua mempunyai hal yang sama ternyata yang bikin saya kaget juga. Iya, karena apa namanya pas kita lagi dirawat di sini ada temen yang dirawat di sini juga. Terus kita ngobrol kan gimana emang buat mereka pelayanannya sih oke banget. Iya makanannya juga enak-enak. Jadi ya gitu lah. Pokoknya nyaman, nyaman sekali dan yang lebih luar biasa anak kita kan awalnya mengalami TTN. Jadi ketika dia lahir tiba-tiba nafasnya agak sedikit sesak gitu kan dan cepat nafasnya. Terus kita sebagai orang tua khawatir tapi ternyata dokter anak yang menangani anak kita pun udah kayak ibunya juga ya. Ikut nggak tidur, ikut mengawasi anak dengan maksimal. Jadi aku merasa, merasa tenang dan merasa nyaman karena semua orang di sini meladeni kita dengan sekenuh hati. Oke, buat para ibu yang ingin mencari rumah sakit yang tepat untuk melahirkan, cari rumah sakit yang nyaman. Pastinya pertama tuh yang dilihat adalah emang pasti dokter. Karena aku udah mengalami lima kali melahirkan, cari dokter yang bener-bener kamu merasa nyaman setelah dokter. Dokter Objin, dokter anak. Terus yang ketiga itu adalah pilihan rumah sakit. Nah tadi pilihannya kalau emang berpikir pengen di JIHA tadinya tapi takut karena rujukan Corona. Aku bisa pastikan, aku mengalami sendiri bahwa di sini insya Allah sangat aman karena semua dibedakan. Dan sangat nyaman sih recommended banget sih. Puas, puas, puas banget Alhamdulillah. Pokoknya kita berdua satu keluarga pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk rumah sakit JIHA. Saya juga mengucapkan terima kasih buat semua penanganan yang sangat profesional. yang sangat hati-hati, yang sangat melenangkan. Dari mulai pertama kali masuk di Dukerbang sampai mendapatkan kamar. Itu semuanya melalui prosedur yang membuat kami tenang dan menerapkan social distancing yang tepat. Ya sukses terus pokoknya. Dan semoga makin banyak manfaatnya untuk masyarakat. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!